Saudara sejumlah fakta mengejutkan bermunculan dalam kasus pelecehan yang melibatkan Agus, pria difabel di Nusa Tenggara Barat. Polisi meminta masyarakat tidak ragu melapor jika pernah mengalami kejahatan seksual. Polisi juga menjamin kerahasiaan identitas korban. Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Agus, pria difabel di Nusa Tenggara Barat terus menuai polemik. Kini sejumlah fakta mengejutkan bermunculan, salah satunya dari pengelola homestay yang buka suara soal Agus. Saat rekonstruksi ia menyebut, tersangka sering datang membawa perempuan yang berbeda-beda ke penginapan miliknya dan keluar kamar dalam kondisi menangis. Masa berdasarnya ya si Agus memang sering datang kesini, orangnya gak hampir setiap hari gitu. Memang sering datang kesini, tapi bukan langganan gitu kan ya? Kalau langganan sih enggak, dia banyak di banyak tempat, bukan disini aja. Cuman pas kejadian kan disini. Dia kesini tuh sama cewek. Berbeda pak. Cewek yang berbeda. Dalam seminggu berapa kali? Setiap hari, setiap hari. Sebelumnya rekonstruksi disaksikan kompol nas, kuasa hukum, dan pendamping korban di gelar Polda NTB. Dari tiga lokasi rekonstruksi, semula ada 28 adegan dalam PAP. Namun kemudian berkembang menjadi 49 adegan yang diperagakan berdasarkan keterangan yang diberikan tersangka. Tiga lokasi yang kita lakukan. Di dalam PAP sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam PAP yang kita skeneriakan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Kami laksanakan. Kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan yang dilakukan di tiga CKP. Ini adalah hak dari tersangka. Kami akan mengakomodir itu. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Albert Aris menyebut, sesuai dengan undang-undang, pemerintah wajib menyediakan bantuan hukum difabel yang terjerat kasus pidana dalam setiap tingkatan perkara. Pemerintah-pemerintah daerah itu dia wajib menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas dalam setiap tingkatan perkara yang ada. Itu pertama. Yang kedua, memang sebelum memeriksa penyandang disabilitas, APH atau apara pendagang hukum juga wajib meminta pertimbangan dari saran dokter atau tenaga kesehatan lainnya misalnya mengenai kondisi kesehatan yang bersangkutan. Atau dari pekerja sosial mengenai kondisi psikosoial yang bersangkutan. Dan yang ketiga, yang terakhir ini Mas Mario, lembaga pendagang hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK telah menerima permohonan perlindungan dari korban. Wakil Ketua LPSK, Sri Supariyati mengatakan akan memberikan fasilitas guna memperkuat proses peradilan pidana. Yang mengajukan permohonan, kemudian dua orang pendamping karena mendapatkan tekanan psikologis ya, seolah-olah kejadian itu tidak terjadi. Padahal korban menyatakan itu terjadi. Itu yang kita fasilitasi untuk memperkuat proses peradilan pidana dan saya kira itu menjadi bagian kerja LPSK di dalam menguatkan proses peradilan pidana. Tugasnya LPSK memastikan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi korban adalah berdasarkan apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia alam. Komisi Disabilitas Daerah NTB mengungkap korban asusila pemuda disabilitas menjadi 15 orang, tiga di antaranya masih di bawah umur. Polisi meminta masyarakat untuk tidak ragu melapor jika pernah mengalami kejahatan seksual. Polisi juga menjamin kerahasiaan identitas korban. Tim Liputan, Kompas TV Kompas TV Pemuda, Kompas TV Kompas TV Terima kasih.